Intro Heyo sapips welcome back again with me jackals in here balik lagi bersama jackals disini ya balik lagi gua mainin kali ini adalah proyek chomboid so disini di video ini gua nggak nge-record secara langsung suara gua jadi ini adalah sebenernya ini gua record secara terpisah ini cuma gameplaynya aja cuman gua kayak kasih di record gitu doang jadi game ini agak berbeda dan ya kalian bisa lihatlah di judulnya ini tentang gamenya bagaimana nanti akhirnya so jangan lupa untuk klik tombol like subscribe dibawah dan jangan lupa untuk follow IG nya The Jackals The Jackals Official dan kalian bisa berdonasi di sawernya The Jackals tentunya untuk mewujudkan Jackals mengupgrade PC nya agar bisa mainin game game yang lebih bagus sih Oke so ya sudah gua omongin sebelumnya jadi kalian bisa lihat judulnya di atas bawah ini akan jadi episode final dan kenapa ini akan jadi episode final so ya tetap tetap lah tonton sampai videonya selesai karena ya ada sedikit perubahan di akhir video ini yang ngebuat gamenya jadi agak berubah akhirnya so jadi gua kali ini mempersiapkan karakter gua dulu untuk nge-raid beberapa rumah jadi mungkin ya gitu-gitu aja sih prosesnya nggak terlalu spesial juga sih jadi disini gua berencana untuk record tiga hari in game day itu awal rencana gua tapi sayangnya Hai waktu nge-raid ada dua rumah yang nggak kerekord tapi rumah itu kosong sih cuman ada zombie dan di rumah ini itu juga nggak terlalu ada apa-apanya dan di rumah yang gua read saat ini juga nggak terlalu banyak barang yang bisa diambil sih tapi di rumah sebelumnya gua cuman dapetin ini tas yang saat ini gua pakai karena gua sendiri keberatan sama barang-barang gua ya memang hari pertama itu kurang begitu spesial sih cuma nemuin makanan aja rata-rata sama buku-buku bacaan untuk ini ya entertainment ya so gua memutuskan untuk kembali ke rumah karena hari pun udah mulai mulai malam dan juga gua nggak bikin ngambil resiko untuk nge-rate rumah malam hari dan sampainya di base gua mau ngecek kondisi mobil yang gua siapin buat besoknya bakal eh gua naikin sambil gua ngatur-ngatur barang yang gua dapet sebelumnya di rate yang gua lakuin sebelumnya ya memang hari pertama mungkin segitu aja nggak ada spesial-spesialnya banget lalu masuk hari kedua ya biasalah untuk menjaga kesehatan dan stamina gua di awal hari mesti diawali dengan olahraga jadi ya gua biasa ngakuin push-up Oh ya untuk tips olahraga mungkin 30 menit sih karena kalau olahraga banyak-banyak itu nanti ada efek samping kecapean dan gua berencana untuk memperkuat besok gua pada hari kedua ini yaitu dengan ngebuat papan dari pohon yang bakal gua tebang di belakang rumah jadi gua di hari sebelumnya dapetin short hand-ex hand-ex kapak lalu itu biasanya bisa buat motong ini sih pohon untuk diambil kayunya ya tentunya diawali dengan sarapan seperti biasa lalu gua selanjutin untuk pergi keluar tapi bukan untuk ngerit cuma untuk mengambil kayu aja dan ini butuh waktu lama banget sih sampai gua nggak sadar udah beberapa jam terlewati tapi tetep eh Hai gimana ya tapi tetep aja gua nggak ada niatan untuk ngeret untuk hari itu dan gua memutuskan untuk lebih memilih untuk membaca buku karena pengetahuan itu penting juga di game ini mau mesin untuk membaca buku sebagai entertainment gua dan pada hari itu gua nggak ngerit sama sekali ya dan masuk pada hari ketiga rencana gua untuk nge-record udah sampai hari itu aja emang sih tapi ada sesuatu yang bikin gua kesel dan itu itu adalah zombie itu sendiri so pada hari itu gua memutuskan untuk pakai mobil karena ya emang bosan aja sih untuk jalan karena ya kalau ya memang keuntungan dari jalan itu kita bisa santai bisa enggak terdeteksi zombie dan gimana ya tapi kalau pakai mobil itu lebih cepet nah tapi kekurangannya yaitu mobil mobil itu dapat ngebuat zombie jadi lebih sensitif karena suara yang diulangin mobil itu cukup kencang sih dan keputusan ini pun sangat salah dan gua akhirnya dapat sial di hari itu jadi banyak zombie yang ngejar gua dan gua berusaha untuk kabur dengan ninggalin mobil itu yang gua pakai menuju ke salah satu rumah dengan santai gua masih bisa ngelain beberapa zombie sih dan di saat itu mungkin gua enggak berpikiran ah gua berpikiran Oke gua masih survive dan kayaknya masih bisa survive lagi untuk hari selanjutnya tapi ketika gua masuk rumah sayang sekali alarm rumah itu berbunyi dan banyak zombie muncul dari arah hutan pemohonan gua berpikiran bisa ngelain itu zombie karena mungkin cuma tiga empat lah ternyata dari belakang muncul banyak zombie gua akhirnya penuh gua akhirnya penuh terus kan untuk pengen naik mobil lagi sayangnya gua salah pintu dan yang terjadi adalah gua pingin pindah ke pintu selanjutnya dan gua ya gua mati dan gua menghabiskan waktu bertahan hidup selama 6 hari lebih 1 jam dengan ngebunuh 56 zombie dan jujur ini adalah hasil paling impresif gua sampai saat ini ketika bermain game proyek zombie dan ya gua belum pernah selampai selama ini sih tapi ya gimana ya gimana lagi ya karena gua mati ini bakal jadi episode terakhir juga dari proyek zombie karena gua nggak kepengen ulangi satu series yang sama dan ya mungkin segitu aja sih karena proyek zombie ini cukup sulit banget beneran ya mati ya ujungnya mati karena zombie dan ya gua berterima kasih bagi kalian yang udah nonton proyek zombie dan semua seri semua episode-nya baik sampai dari episode 1 sampai episode terakhir yang berakhir cukup tragis ya mungkin gua akan mainin game ini lagi tapi nggak tahu kapan jadi tetep aja stay tune di channel-nya The Jackals ya mungkin segitu aja sih untuk episode kali ini ya ya mungkin agak sedikit nggak terlalu gimana ya nggak terlalu menarik banget episode kali ini karena ya rekamannya juga singkat banget dan juga gua pakai voice-over juga nggak nggak langsung ini game reaction jadi ya mungkin agak sedikit ngebosenin ya so sorry jika gua punya kesalahan di episode kali ini ya dan tetep tonton seri-seri-seri lainnya di channel The Jackals oke see you on the next episode